Padang TV kembali menginisiasi ajang berbasis pendidikan yang dinamakan Cerdas Sains. Perdana, Cerdas Sain ini digelar di Kota Padang untuk siswa SD dan SMP di Yacht Center Padang dan dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa pada Sabtu pagi. Selain Wali Kota Padang, turut hadir sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang serta Direktur Padang TV Rita Gusfeniza dan tentunya para peserta yang terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Diketahui sebelumnya, Padang TV juga sukses menggelar event Religi Cerdas Quran, kegiatan berbasis edukasi ilmu Al-Quran dan agama yang digulirkan di sejumlah kebupaten kota hingga tingkat provinsi. Sementara lomba Cerdas Sains ini dilatar belakangi atas kepedulian Padang TV terhadap dunia pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Dengan digelarnya berbagai event dan lomba ini menambah motivasi anak-anak dalam belajar sekaligus mengasah kepercayaan diri dalam berkompetisi di bidang sains, matematika, IPA, fisika, dan biologi. Dalam pelaksanaan Cerdas Sains ini, Padang TV bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang yang juga konsen dalam memajukan pendidikan. Wali Kota Padang, Henry Septa menyebut, baik Cerdas Quran maupun Cerdas Sains sesuai dengan visi misi Pemko Padang, yakni menciptakan generasi yang madani yang berbasiskan pendidikan unggul dan berdaya saing. Dan kami pemerintah Kota Padang senang sekali ya, masyarakat men-support kegiatan yang menunjang peningkatan edukasi buat anak-anak kita. Ini adalah upaya kami ya, sesuai visi kami mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani yang berbasiskan pendidikan unggul dan berdaya saing. Ini yang kita upayakan. Insya Allah ya, anak-anak kita ini akan menjadi generasi-generasi harapan yang kita banggakan nantinya di masa mereka ya, di 20 tahun yang akan datang insya Allah. Makanya dari sekarang kita harus kerja keras mewujudkan generasi muda yang terbaik tersebut. Sementara itu, Direktur Padang TV Rita Gusfeniza mengungkapkan, Padang TV menyadari dalam membangun pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu peran serta semua termasuk media televisi. Dalam hal ini, Padang TV sebagai TV lokal milik masyarakat sumbar, ambil andil dalam pengabdian tersebut. Kami di Padang TV, salah satu motor kami adalah untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Padang. Jadi kita masuk dengan Al-Quran, kita masuk dengan Cerdasan, mungkin akan juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan seni. Jadi anak-anak ini harus kita kasih panggung. Karena talenta mereka itu banyak. Jadi makanya oleh sebab itu, kita harus terus kreatif. Satu-satunya televisi lokal yang ikut mendukung semua program pendidikan di Kota Padang yang luasnya semangat. Cerdasan di Kota Padang akan berlangsung selama 4 hari, dimulai dari tanggal 24 hingga 28 September 2022, diikuti lebih dari 200 tim tingkat sekolah dasar. Event ini akan berlanjut di seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Barat sebagai upaya bersama mendorong kemajuan pendidikan di Sumatera Barat. Randy Eka Putra, Padang TV